Baik keluarga DamaTV kita lanjutkan ada satu pertanyaan juga dari Bapak Fahri di Merkosono mohon diterangkan Bante tentang bagaimana cara memimpin diri sendiri dan keluarga Terima kasih Ya kepada Bapak, kepada para pemirsa DamaTV Tapi memimpin diri sendiri itu amatlah sulit Kalau kita bisa memimpin banyak orang belum tentu bisa memimpin diri sendiri Tetapi kalau kita sudah bisa memimpin diri sendiri, memimpin orang lain itu ya sudah terlatih Kenapa? Karena sebenarnya di dalam Dama Pada mengatakan menangnya sebuah pertarungan itu bukan kita mampu menaklukkan berbagai macam musuh di luar diri kita Tetapi kita harus mampu menaklukkan musuh yang tidak tampak di kasat mata adalah musuh di dalam batin kita Siapakah itu? Kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin Inilah tiga musuh yang utama dalam diri manusia Yang perlu dibasmi dengan cara bagaimana menjalankan moralitas dengan baik Menjalankan meditasi dengan baik dan hidup berkebijaksanaan Apa perlunya Bante meditasi? Nah, pemirsa DamaTV yang berbahagia Memang meditasi itu mungkin ya Di kalangan anak-anak muda, di zaman milenial itu meditasi itu kok kayaknya kelihatan norak ya Kelihatan tidak mengikuti perkembangan zaman Konyol ya kan Hanya duduk menengai, enteng-enteng waktu ya kan begitu Tetapi, kalau kita kembali kepada ajaran leluhur kita Ajaran budaya masyarakat Jawa khususnya Meditasi sudah hal yang lumrah Dikenal dengan istilah topo atau semedi Karena apa? Ini sudah termasuk ajaran leluhur Karena apa? Orang yang hening Orang yang suka tidak ribut Orang yang senang menyepi Orang yang senang melihat ke dalam diri Adalah orang-orang yang tenang Tidak banyak omong Karena kadang-kadang ada papata mengatakan banyak ngomong, banyak penipuan Maka sang Buddha selalu mengajarkan Selalu terkendali Terkendali Kembali meditasi Meditasi Kalau guru kami Bante Kanti selalu mengajarkan Kembali ke perut, kembung Kempes, kembung Kempes, itu guru kami Bante kalau sudah kembung, tidak kempes, kempes Masuk angin itu namanya Artinya apa? Pemirsa Dama TV Kita jangan diperbudak oleh waktu Kadang-kadang ada istilah mengatakan Time is money Waktu adalah uang Bukan berarti Kita diperbudak oleh uang Diperbudak oleh waktu Demi mencari uang Tetapi bagaimana Time is money Waktu adalah uang Manfaatkanlah waktu seperti uang Sangat berharga Jangan menyianyikan waktu Anda Untuk hal-hal yang tidak baik Jadi kembali lagi Meditasi sangat penting Dalam menghadapi Era yang semakin maju Karena apa? Orang akan menggila dengan teknologi Orang akan menggila dengan Dunia-dunia maya Tapi orang yang terkendali Indriya dengan meditasi Dia akan membatasi diri Dengan meditasi Tidak terlalu menggila Indriya terkendali Dia pun tahu manfaat Seperlunya saja Dalam menggunakan teknologi Tidak secara berlebihan Apalagi mencelakakan orang lain Dengan kecanggihan teknologi Ini yang harus dijaga Keluarga Dama TV Terima kasih Bante Ini dari Bapak Suharto Kepanjen Di Jawa ada yang disebut Topong Rame Itu bagaimana Bante? Sedikit saya jelaskan Pak Harto di Kepanjen Jadi Topong Rame Itu begini Bante Seseorang itu diharapkan Berbuat baik Dengan Topong Rame Itu dia itu sebenarnya Melakukan Dharma Atau meditasi Meditasi itu kan Artinya harus suci Di keramaian Artinya itu Dia melakukan Membantu orang Daripada Waktunya sia-sia tadi Mungkin itu Bante Maksudnya ya Jadi seseorang itu Seorang kesatria Disebut begitu ya Seorang yang baik Itu akan keluar Rumah Karena zaman dahulu itu Banyak sekali Lebih banyak Cara untuk membantu orang Seorang ibu Yang misalnya Bawa kayu Seorang nenek Bawa kayu Yang berat-berat Dianuh aja Dibantuin Dia sudah melakukan Topong Rame Dia berada di keramaian Nah itu Kenapa Pak Harto bertanya Tentang hal itu Bagaimana menurut Budis Maksudnya Kepada Bapak Dan Pemirsa Dama TV Yang berbahagia Memang Kalau boleh dikatakan Perilaku manusia itu Dibagi menjadi dua Sifat yang pasif Dan aktif Kalau pasif Tadi adalah Lebih membina Kedalam batin Tanpa melakukan Tindakan apapun Hanya duduk Fokus pada objek Meditasi untuk Mencapai sebuah Konsentrasi Akan tetapi Ajaran Buddha Fleksibel Artinya apa Buddha menekankan Kepada laku Perilaku manusia Bagaimana perilaku manusia Budi Baik Yang dilakukan Kalau tadi Bapak Berpendapat Bagaimana Kita bertapa Di tengah keramaian Gampangnya begitu Ya Itu jauh lebih bagus Artinya apa Tindakan aktif Nyata Action kita Di masyarakat itu Yang penting Bukan hanya duduk Melihat ke dalam diri Terkadang lupa Melihat keluar diri Artinya apa Terlalu egois Nah sehingga kami adalah Ajaran Buddha Mengajarkan Ya kita juga harus melihat Maka dikatakan Pengembangan Meta Karuna Pengembangan Cinta kasih Welas asih Kasih sayang itu Adalah bukan Kedalam diri saja Tapi keluar diri Seperti Bersedekah Ya berderma Melakukan bakti sosial Memperhatikan Kesusahan orang lain Menyantuni Fakir miskin Kepanti asuhan Kepanti jompo Ini tindakan nyata Yang bisa Bapak Ibu lakukan Ya jadi Tidak hanya ke dalam diri Ajaran Buddha pun Mengajarkan Meditasi Tidak hanya duduk Tapi waktu kita Berdiri Berjalan Beraktifitas Sehari-hari Itu meditasi Artinya apa? Bertapa Tidak harus duduk Aktif pun Yang penting Bapak Ibu Menjaga Kesadaran Ini yang penting Sadar Iling-iling Jangan lupa Waspada Kesadaran Sebenarnya Sama Nera Kesadaran Menurut Sama Nera Jadi Tadi sudah disinggung Oleh Banti Uga Seno Berkenaan dengan Sadar Jadi kalau di dalam Ajaran Sang Buddha Di dalam meditasi Kita harus mengembangkan Yang nyaman Sati Sampajana Perhatian Setiap saat Kita harus sadar Sadar Jadi apa yang kita lakukan Itu harus Benar-benar Penuh dengan perhatian Penuh dengan perhatian Dan apa yang kita lakukan Nah ini adalah Sadar Kalau misalkan orang itu Selalu sadar Selalu Ling Terhadap apa yang dilakukan Maka Itu akan Memunculkan Sebuah Kebahagiaan Di dalam diri Kok bisa Sama Nera Bisa Karena apa Ketika orang itu sadar Mereka Di dalam dirinya Tidak akan Uas-uas Dengan apa Dengan kesalahan Yang dilakukan Karena apa Karena sebelumnya Dia sudah sadar Sudah hati-hati Sudah hati-hati Nah ini perlu sekali Dikembangkan Di dalam diri kita Di dalam Lingkungan Bermasyarakat Karena apa Karena kita hidup ini Secara sosial Bukan secara individu Karena setiap orang pun Juga punya sudut pandai Yang berbeda-beda Nah oleh Karena itu Sangat Sangat Kita ini Mengembangkan Yang namanya Sati Sampajana Perhatian penuh Di dalam kita Melakukan sesuatu Step by step Step by step Sekalipun itu Hanya untuk minum Betul Kalau misalkan nanti Tidak punya perhatian Dan bisa tumpah Kadang bisa Keselak Keselak Tersedak Tersedak Nanti keluarnya lewat hidung Bahkan bisa Nginep di rumah sakit Ya itu hanya karena Setengah detik Kehilangan Apa yang disebut Apa tadi Perhatian sati Sampajana Perhatian setengah detik Minum cepat-cepat saja Akhirnya berakhir di rumah sakit Bisa Nah ini perlunya Setiap saat Kadang-kadang kita ini Mengabaikan ya Bante ya Mengabaikan Kadang-kadang Naik motor saja Begitu cepat-cepat Akhirnya jatuh dari motor Motor belum di starter Dia jatuh Dan Juga masuk rumah sakit Dan disini Hal kecil-kecil Coba anda Anda pikirkan Ketika anda Terkena suatu Apa ini yang disebut Kecelakaan Pasti berawal dari Ketidaksadaran Atau gampang Tetapi ada kalinya Pasti ada yang pikirkan Oh enggak Waktu itu saya sudah hati-hati Tapi sebenarnya itu Ada dia tarik Bante Seseorang yang sering Tidak hati-hati Itu ada Seperti menarik Menarik Segala hal Untuk mencelakai Diri sendiri Itu betul Jadi memang Kalau dilihat dari Satu sisi ini Kurang bisa diterangkan Secara Secara Apa tadi Bante Logika ya Bahwa Loh waktu kecelakaan Itu saya sudah Hati-hati Banyak orang gitu Tetapi mungkin Anda sering Berada di hal-hal Yang Membahayakan Diri sendiri Sehingga Akumulasi Tadi Bante ya Karma atau apa Namanya itu ya Akumulasi dari Dari Hawa Atau Situasi itu ya Di suatu saat Berbuah Maka Anda akan Terkena kecelakaan Sekalipun Anda Sudah hati-hati Dan ini Ini benar loh Bisa dirasakan Ada banyak Pengalaman Tapi sulit Diceritakan Satu persatu Kan begitu Sehingga Banyak orang yang Sering Terkena Kecelakaan Padahal Dia hati-hati Dalam segala Hati-hati Tapi Ada hal-hal yang Yang remeh-remeh Naruh gelas di pinggir Jatuh Sering dia lakukan Dan dia Ketika kecil Dia sudah pernah Tertabrak oleh Mobil Ketika kecil Dan akhirnya Di dalam Hidupnya Sampai matinya pun Akhirnya Kecelakaan juga Apa karma ya Bante ya Semacam itu ya Iya Jadi bisa Salah satu sebab Adalah karma Sebab-sebab lain Itu banyak Kelengahan Karena dia Selama hidup Tidak pernah Berbuat baik Atau mungkin Kita katakan Lebih dominan Berbuat buruk Itu bisa Bante Bisa jadi Karena seperti Bu katakan Dalam bahasa umum Menarik hawa negatif Tadi Dalam bahasa dhamma Mengatakan Kita tidak berada Di jalur kebenaran Tidak di jalur kebaikan Kita terus Mengumbar diri dalam Atau menyanyakan Waktu diri kita Ini dengan Berbuat buruk Maka yang dekat Dengan kita adalah Suasana keadaan Yang negatif Sehingga wajar saja Gampangnya Bahasa umumnya Dikatakan Kita selalu sial Apes Apes Artinya apa ya Karena keadaan Hidup kita ini Hanya berteman Berkerumun Dengan para penjudi Pemabuk Orang-orang yang Tidak menjalankan Aklak yang baik Moralitas yang baik Ya sudah Sekalipun kita bukan Pemabuk misalnya Bisa gitu ya Bante Kita terkena Dampak efek negatif Dari perbuatan orang-orang Nah contoh gini ya Pemirsa Damat TV Bu Hani Saya gambarkan Pemirsa siapkan Dua kain Kain pertama Anda bungkus Dengan kayu cendana Atau bunga saja Yang wangi Setelah itu Bunga tadi Atau cendana tadi Anda taruh di tempat lain Anda Mencium Apakah masih Bau harum Pasti menempel Masih Satu kain lagi Anda bungkus Bangkai Bangkai tikus Atau bangkai apa saja Setelah itu Anda tanam Bangkainya Kainnya Pasti berbau busuk Artinya apa Perbuatan baik Akan menempel Dengan orang yang berbuat baik Meskipun Kalau teman-teman kita baik Kita akan ikut baik Tapi kalau kita berteman Dengan orang-orang yang tidak baik Seperti bangkai tadi Sifat sedikit banyaknya Akan tertular kepada diri kita Maka artinya apa Pinter-pinterlah Bergaul Pinter-pinterlah Bersosialisasi dengan masyarakat Yang memiliki nilai-nilai yang positif Maka Hawa positif pun Akan dekat dengan kita Masuk akal Sama Nera bisa Menambahi Kita mungkin punya satu menit Tentang menyianyikan waktu Ya Saya Akan mengkutip Sabda Sang Buddha Beliau mengatakan Buaya dhamma sangkara Apamadena sampadeda Jadi segala sesuatu Yang berkondisi Akan mengalami Kehancuran Akan mengalami Perubahan Oleh karena itu Berjuanglah Dengan sungguh-sungguh Nah artinya bahwa Di dalam kita menjalani hidup Kita harus berjuang Dengan Sungguh-sungguh Kita harus berjuang Memanfaatkan waktu Dengan sebaik-baiknya Nah dengan demikian Dan kita memanfaatkan waktu Maka hidup kita akan Bahagia Bahagia di dunia ini Dan juga Bahagia di dunia selanjutnya Baik keluarga Dhamma TV Terima kasih Bante Terima kasih Sama Nera Kapan-kapan nanti Boleh datang Diundang lagi Dan saya juga Mengucapkan terima kasih Kepada yang mulia Bante Kandi Dan Bante Caya Medo Dan Yang ada di Wihara Ngandat Sudah melepas Sama Nera Ke sini Baik keluarga Dhamma TV Kita sudahi dahulu Pertemuan kita Pada senja hari ini Saya Ani Sonia Ruri Beserta seluruh Kerabat Kerja Mohon pamit Sampai jumpa Pada Jumat yang akan Sampai jumpa